Intro Halo Acong Latif Aduh keluar-keluar di media sosial Kayak orang baru jadi pengacara aja Acong Latif Acong Latif Laporan kamu tuh salah Kamu jangan panik Mau saya lapor balik Klien kamu udah selau aja selau Saya aja yang dilapor sama kamu 10 tahun Santai-santai aja Kan ancaman hukumannya katanya 10 tahun Buktikan ya Buktikan 10 tahun Aduh lucu kamu Acong Latif Udah lah selau Kamu yang mendalilkan Kamu yang membuktikan Apakah saya melanggar hukum atau tidak Kamu sudah melaporkan saya Dan saya sudah melaporkan kalian Tunggu Tunggu ya Tunggu nanti Oke Lapor balik dari saya Terkait Laporan palsu Ya jadi Malam ini Saya mendampingin saudara saya Ada beberapa teman-teman nih Melaporkan seseorang Melaporkan saudara Firdaus Yang mengatakan Di media sosialnya Atau di media sosial Bahwa orang yang tidak percaya dukun Berarti sehadapnya Batal Nah Hari ini kita melaporkannya itu adalah Dugaan tindak pidana yang dilakukan sama dia Terkait penyebaran berita bohong Berita bohong yang dia sebarkan Terkait berita bohong yang cenderung menyesatkan kepada orang lain Dari mana bohongnya Pertama Orang yang tidak percaya dukun itu Pertama Tidak Batal Sahadatnya Dan di dalam ajaran Islam Itu tidak benar justru Karena Karena logikanya begini Orang yang tidak percaya Terhadap dukun Sahadatnya batal Berarti Secara tidak langsung Dia mengatakan bahwa Orang yang tidak percaya dukun Islamnya pun batal Karena syarat Islam itu Salah satunya adalah Sahadat Rukun iman yang 6 itu Salah satunya adalah sahadat Eh rukun Islam Rukun Islam yang 6 Eh rukun Islam yang 5 ini Sarannya adalah sahadat Artinya Orang yang mau masuk Islam Ini syaratnya adalah sahadat Sedangkan tidak ada syarat sahadat Sahadat itu pertama Diucapkan dengan lisan Dan diyakini dengan hati Itu Jadi orang yang Tidak Percaya kepada dukun Itu tidak batal Islamnya Jadi berdasarkan itu Apa yang disampaikan oleh Saudara Firdaus ini Terkait pernyataannya Berarti dia sudah Melakukan Penyebaran Atau melakukan Berita Yang cenderung Itu bohong Dari mana bohongnya Karena Islam Tidak mengajarkan itu Artinya berita bohong Yang disampaikan Sama dia Nah Pasal atau undang-undang Yang diduga Untuk melaporkan kepada Saudara Firdaus ini Adalah undang-undang DTE Yaitu Penyebaran Berita bohong Maksimal 10 tahun penjara Gak usah 10 tahun cukup Penjara 5 tahun cukup Biar tobat Jangan berlebihan Untuk menyampaikan Masalah perdukunan Perdukunan di Indonesia Ini zaman modern Tidak boleh memaksa Seseorang Untuk percaya terhadap dukun Boleh dia percaya Atau orang lain percaya Tapi tidak boleh Melarang orang tidak percaya Pesan secara moralnya lagi Tobat Firdaus itu Segera tobat Saya tidak ada komunikasi Karena bagi Saya dan teman-teman yang lain Ini akan menjadi percuma Justru dia semakin menjadi Karena sepertinya Dia kan hanya pansos Hanya pengen terkenal Yang dia lakukan itu selama ini Artinya saat dia ditegur Dia tidak akan Mendengarkan Atau justru dia akan Merasa ditantang Tapi Udah jelas Benar Tindakan kita Tindakan teman-teman Datang ke Polda Karena salah satu yang Tindakan yang sah Yang diperbolehkan adalah Melaporkan seseorang Apabila ada Orang lain yang melakukan Pelanggaran terhadap hukum Kita nanti akan dipanggil Tentunya pihak pelapor Kita ikutin prosedur Dan saya percaya nih Kami percaya terhadap Teman-teman penyidik Di Polda ini Kawan-kawan pasti profesional Dan demi Menghentikan Takutnya Ada masyarakat yang Tidak terima Masyarakat bawah Tentunya nih Untuk Menghentikan tindakan-tindakan Yang tidak Kita inginkan Segera proses hukum Karena tidak ada Tidak menutup kemungkinan Besok-besok ini Tidak hanya kita yang laporan Orang-orang Islam ini Bisa melaporkan loh Orang yang Menjunjung tinggi syahadat Sebagai kalimat percaya kepada Allah dan Rasulnya Itu bisa tidak terima Orang-orang Islam pun bisa tidak terima Jangan sampai itu terjadi Pertama dari segi pengacara Firdaus ini kan Sebagai pengacara ya Harusnya Firdaus ini Apa Memberi contoh Kepada Di dunia hukum ini kan Firdaus Kurur saya Senior saya Jadi kalau seperti ini Walaupun dia senior Sudah saya Tidak ikut-ikutan Jadi Dia sebagai pengacara Harusnya Memberi contoh Kepada junior yang lain Dan dia mengatakan Sesuatu apapun Dia harus hati-hati Karena apa Firdaus ini akan dilihat Dan banyak akan menyotok Yang kedua Dari segi Islamnya Firdaus ini kan Muslim ya Harusnya dia tahu Kalau Diajarin Islam Mohon maaf Ini ada Nasrani Saya sebagai Muslim pun Perkataan Firdaus Yang mengatakan Kalau tidak percaya Kalau tidak percaya rukun Maka sahadat akan batal Padahal Di rukun Islam itu sudah nyata Ada lima Yang pertama itu Sahadat bukan sholat Jadi sahadat itu Mohon maaf Jangan main-main Dengan sahadat Omongan Firdaus ini Satu menyinggung Ras Kelompok Baik Kelompok agama Ataupun kelompok-kelompok tertentu Itu yang disinggung oleh Firdaus Kalau perorangan Itu pasti Sudah jelas Orang Muslim pasti tersinggung Makanya kita melaporkan itu Tuntutan kita Cuman ada dua Firdaus proses hukum Dan Firdaus segera tobat Itu tuntutan kita Minta maaf tentunya Itu harus Minta maaf Jadi Minta maaf itu adalah Kewajiban Firdaus Kepada umat Islam Khususnya Dan kepada Masyarakat Indonesia Tapi tuntutan Secara hukum Yang jelas Firdaus ini harus Diproses secara hukum Dan tobat Karena omongannya dia Dia kan sebagai Seperti yang disampaikan oleh Rekan saya Dia kan pengacara Gitu kan Dia public figure Artinya Dia harus memberikan contoh Yang baik kepada Masyarakat di Indonesia Boleh Dia menggiring Atau Dia selaku pengacara Dukun Untuk Berbicara dukun Mengenai dukun Apa itu dukun Itu boleh Bahkan Tidak melarang Orang percaya dukun Tapi tidak Harus juga Orang yang tidak percaya Ini digiring Apalagi Menyinggung Masalah keagamaan Itu kan gak boleh Itu sensitif Justru dalam agama itu Dukun tidak boleh Dikedepankan Contohnya begini Saya bawa jimat Dari dukun Terus saya jatuh Saya bilang Aduh Untung saya bawa jimat Dari dukun itu Sehingga saya selamat Gak bisa Tapi yang harus Dikedepankan adalah Percaya kepada Allah di dalam Islam Percaya kepada Tuhan Di dalam agama apapun Bukan Percaya kepada dukun Boleh percaya Adanya dukun Tapi tidak Bisa dukun itu Dijadikan Suatu acuan Dalam suatu agama Apalagi mengatakan Orang yang Tidak percaya dukun Sahadatnya Batal Itu tidak ada Ajaran agama itu Didak mengajarkan itu Disini penyebaran Bohongnya Yang cenderung Menyesatkan Terhadap masyarakat Sehingga Kami melakukanlah Sekarang ini Laporan Supaya Firdaus ini Diproses secara hukum Sadar Dan tobat Tidak begitu lagi Kalau mau terkenal Mau pansos Silahkan Mau bikin konten Yang aneh-aneh Terkait perdukunan Itu silahkan Tapi jangan Menyesatkan Bagi saya Sebagai pelapor Yang Yang umat islam Itu merasakan Resah gitu loh Karena kan Agama islam itu Punya kepercayaan Bahwa kita harus Percaya dengan Tuhan Percaya dengan Allah Gitu loh Makanya Kenapa Kami merasa dirugikan Saya juga Pastinya mewakili Masyarakat Atau umat Islam khususnya Yang Merasa resah Akibat dari Ucapan atau Video yang ada Yang diunggah oleh Pak Firdaus Kowibowo Dan Seharusnya Organisasi Masyarakat islam Yang lainnya Contohnya Amcor Atau yang lainnya Itu harus mendukung Saya atau kami Dalam Dalam pelaporan ini Kebetulan disini Saya sebagai Nasrani ya Non muslim Yang dimana Tidak membenarkan Tentang Pernyataan dari Saudara Firdaus ini Kenapa Karena dia Menggiring Opini Masyarakat Untuk Percaya dukun Sedangkan Di agama Masing-masing Kita hanya percaya Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Seperti itu Dari saya Dari saya pribadi Itu berarti Mau Mengadu Untuk Perpecahan agama Seperti itu Menurut saya Jadi jangan lupa Untuk subscribe Cumi-cumi Ditekan ya Tombol lonceng merahnya Dari saya